Dari nangis anak kita lagi gak tenang, yang kita lakukan harusnya bahwa walaupun dia belum bisa bicara Oh adek marah, adek kenapa? Adek pipis sambil ngomong Artinya dia tau dia merasa gak enak karena dia pipis belum diganti Tau aku ini uring-uringan, gak ngerti apa rasanya pokoknya uring-uringan Nah kalau uring-uringan tuh gak jelas Orang itu harus tau emosinya Saya marah, saya sedih Kalau saya pengolongan emosi bisa, saya bisa ngerem diri gak sampai membangkan para orang kayak orang-orang itu Ada orang gini, baru tau sedikit Ngomongnya marah itu luar biasa Ada orang yang saya ngomong juga, oh iya gak apa-apa Setelah kita kenali emosi, lalu kita kontrol Yang ketiga, harus menemukan motivasi diri Jadi cukup gini, ada anak yang seperti ini Kemarin ada cerita, saya ditanya sama wartawan Ada seorang yang berburu diri